Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Kamis 3 November 2022, Pekan Biasa yang ke-31. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpaman ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang cesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malekat-malekat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Dalam sejarah gereja katolik, kita mempunyai begitu banyak orang suci yang masa lalunya jauh dari Tuhan. Misalnya, Santo Agustinus dari Ibu. Ia menjadi salah satu model pertobatan, seseorang yang mampu menjadi tokoh reformis bagi gereja katolik. Dalam Injil hari ini, pesan pertobatan begitu kuat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam proses perekrutan para murid, Yesus juga tidak mencari orang-orang suci dan benar. Justru orang-orang yang sederhana dan berdosa yang dibilihnya. Demikian juga ketika Yesus memilih Paulus, untuk menjadi rasulnya. Bahkan, Paulus sebelum pertobatannya adalah seorang teroris bagi para murid Yesus. Ia adalah seorang monster yang siap menangkap, menganiaya, bahkan membunuh para murid Yesus. Tetapi, semenjak pertobatannya, Paulus menjadi sosok terhormat, yang siap menjadi pelayan bagi sesama. Paulus mengatakan, Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu yang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pertobatan Paulus menjadi berkat untuk gereja dan dunia. Bagaimana dengan kita saat ini, Yesus dan gereja menantikan pertobatan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, Ya Allah, berikanlah keberanian dalam diri kami masing-masing, untuk bertobat, dan singkirkanlah kecenderungan kami, untuk mengubah orang lain. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah dan... Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Terima kasih.